Halo, selamat datang kembali di YouTube saya, Diaven Ditama. Kali ini kita akan melanjutkan seri CodeIgnator 4 from scratch kita, yang sudah sampai di part yang ke-9, yaitu validasi data pada model. Seperti kita tahu sebelumnya, model DJI 4 itu sudah mensupport validasi, jadi kita bisa mendefinisikan validasi pada model, atau kita juga bisa menambahkan validasi pada model menggunakan metode-metode yang sudah disediakan pada model DJI 4. Nah, pertama kita akan membahas apa itu validasi data. Validasi adalah proses pemeriksaan data sebelum disimpan ke dalam database. Kenapa harus diperiksa datanya? Ini untuk memastikan format dan nilai data yang akan disimpan sesuai dengan yang diinginkan. Misal, kita ingin menyimpan email. Kita perlu validasi email, agar email yang disimpan itu sesuai dengan format-format email. Kalau yang disimpan seperti string biasa, teks biasa, bukan email, itu akan menyulitkan kita, jika lo nanti kita ingin mengirimkan email ke user. Lalu, CI 4 mensupport validasi data menggunakan model. Validasi dijalankan ketika melakukan penyimpanan data. Penyimpanan data di CI 4 itu adalah metode insert, update, ataupun save. Nah, kita langsung akan melihat penggunaan validasi di model. Penggunaannya bisa langsung seperti ini. Kalau yang kemarin dikonfigurasi model, kan kita kosongan seperti ini ya, validation rule sama validation message. Untuk menambahkan validation, kita bisa langsung mengisi rules dengan message-nya, sesuai dengan kolom-kolom atau field, lalu ini rules-nya. Kalau ini kolom, ini rules, dan ini validation message custom-nya. Untuk validation message, kalau ada error itu sudah ada default-nya, message-nya seperti apa. Tapi, di CI 4 kita juga bisa men-overwrite message default bawaan itu, menggunakan validation message. Jadi, walaupun tidak ada ini, tidak ada error, tetap akan ditampilkan message, hanya saja message-nya default bawaan CI 4, yang tentunya bahasa Inggris. Kita tes saja penggunaan validasi yang pertama ini. Sebelumnya saya sudah copy, ya, saya tinggal paste di sini. Kita save. Nah, ini cara penggunaan validation rules. Pertama, kita definisikan field-nya atau kolom yang ada pada tabelnya. Tabel apa? Di sini saya menggunakan model user model, yang kemarin digunakan. Jadi, kita definisikan kolom-kolom atau field ini, yang ada di tabel user. Lalu kita belikan rules-nya. Rules-nya apa saja? Ada require. Require itu harus diisi. Valid email itu, field-nya nanti atau isiannya harus merupakan email yang valid. harus ada aturan email-nya, struktur aturan email-nya. Yang valid baru bisa masuk. Is unique itu cuma ada satu value-nya di db, di tabel. Lalu min length itu minimal panjangnya. Integer itu angka. Nah, list ini dapat dari mana? List rules-nya itu kita bisa lihat di sini. Kita buka aja link-nya. Kita copy. Lalu kita paste di browser kita. Untuk melihat rules yang ada di validation CI4. Nah, rules-nya ini. Ini rules-nya. Ini parameternya. Membutuhkan parameter atau tidak. Lalu ini description rules-nya. Rules-nya menurut saya sangat lengkap. Tinggal kita pakai yang menurut kita sesuai aja dengan apa yang ingin kita mau. Di sini sudah ada valid JSON, valid email, valid URL. Lalu ada max length, min length untuk ukur panjangnya. Less than, dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan dibaca sendiri dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan validasi masing-masing. Nah, sekarang kita akan tes validation rules ini. Kita akan melakukan insert data. Di controller. Nah, ketika insert, kita mendefinisikan user modelnya. Kita definisikan datanya seperti kemarin saya bahas. Lalu kita langsung bisa insert seperti ini. Karena validasinya sudah kita definisikan di model seperti ini. Maka ketika insert, dia akan memanggil validasi terlebih dahulu sebelum menyimpan ke tabel database. Jika kalau insertnya ini validasinya gagal atau nilai yang diberikan oleh user tidak memenuhi nilai validasi yang kita terapkan, maka returnnya adalah false. Nah, ketika false gagal simpan, kita bisa mengeprint errornya apa di sini. Errornya didapat berdasarkan error validasinya apa saja. Atau kalau tidak ada error di validasi, returnnya true, maka dia akan else di sini dan akan meng-eco sukses. Kita tes saja. Misal, ini kan require semua ya. Saya coba full name. Ini saya hilangkan. Kita coba running contoh validation 1 tanpa full name. Saya enter. Nah, di sini akan menampilkan error message yang berupa array berisi address harus diisi. Address harus diisi, itu karena kita tidak, hmm, sepertinya, nah, ini salah, message-nya salah saya. Harusnya full name harus diisi. Kita refresh lagi. Nah, benar. Tadi harusnya ini full name. Saya sekeliru ngisinya address. Kenapa full name harus diisi? Karena di data insert yang kita berikan, kita tidak mendefinisikan full name. Sedangkan, di sini full name require atau harus diisi. Karena require-nya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan error message seperti ini. Kalaupun full name tidak kita definisikan di sini, saya delete. Saya refresh. Dia akan menampilkan error message bawaan CI4. Jadi, validation message ini opsional. Kalau kita tidak memberikan ini, error message-nya akan diberikan default dari bawaan CI4. Sekarang, kita kasih full name-nya di sini. Lalu saya refresh, contoh validation 1, sukses. Sukses insert, berarti kita cek di tabel user. Nah, ini yang berhasil diinsert. Kalau kemarin isinya banyak, ini saya hapus ya, saya terungket isinya biar kosongan, biar gampang dibaca. Jadi, ini yang berhasil kita insert. Dan ini sudah memenuhi validasi yang kita berikan, sehingga datanya bisa masuk. Validasi yang kita berikan apa? Validasinya ini yang kita berikan. Next. Nah, di CI4, kita mempunyai metode set validation rule pada model. Jadi, selain mendefinisikan rule-nya di sini, kita bisa mendefinisikan rule-nya on the fly. Jadi, ketika di controller, kita bisa men-set validation rule-nya. Tidak harus di model. Ini mungkin kalau kita butuh set validation rule yang custom-custom, yang tidak dipakai di semua controller mungkin, atau di satu model, tapi kita butuh di khusus controller tertentu, kita butuhkan validation rule yang berbeda. Nah, ini bisa digunakan di situ. Nah, kita lihat saja kodingannya. Untuk menggunakan metode set validation rule, kita harus mendefinisikan field name-nya apa yang ingin divalidasi, lalu field rules-nya apa. Sama seperti di model tadi. Bedanya ini, definisikannya seperti ini. Kita cek saja. Nah, di bawahnya ini merupakan contoh set validation rule. Yang validation di model ini, coba saya komen dulu ya. Biar tidak jalan. Ini kalau seperti ini, berarti di model-nya, default-nya tidak ada validation rule-nya. Kita set validation-nya di controller. Nah, saya memberikan field name, full name, atau kolom full name di tabel, memberikan rules require, minlang-nya 8. Ini full namenya tidak ada. Maka dia harusnya akan memunculkan error message, bahwa full name require. Nah, ketika sudah di definisikan seperti ini, kita bisa meng-apply config-nya ini di sini. Method set validation rule dari user model, build name-nya apa, field rules-nya apa, lalu di-insert seperti biasa. Kita cek dulu, contoh set validation rule. Di browser kita, kita masuk ke sini, kita eksekusi. Nah, ada error full name. The full name field is required. Iya. Karena di sini, kita tidak ada fit full name. Sedangkan kita kasih rules, di sini full name harus require. Kita coba masukkan full name. Kita save. Kita running lagi. Errornya berubah menjadi the full name field must be at least 8 character in length. Atau full name minimal 8 character. Sedangkan di sini cuma saya kasih n, o, b, i, t, a. 6 character. Di sini minimal 8. Jadi error. Kalau kayak gini, kita refresh. Sukses. Kita cek di db. Masuk. Nah, itu penggunaan set validation rule. Next. Kalau tadi set validation rule tanpa S, sekarang ini set validation rules. Jamak. Ini tidak jamak. Ini jamak. Ada S-nya. S-nya Inggris. Nah, kalau ini digunakan untuk meng-set array validation rules pada suatu model. Kalau tadi, set validation rule ini single. Jadi kalau mau set validation semua kolom, ya satu-satu. Tapi dibandingkan satu-satu, di CI4 sudah menyediakan rules. Kalau kita mau mendefinisikan banyak seperti ini. Jadi kita bisa mendefinisikan satu kayak gini. Username misal. Ini kita bisa definisikan rules-nya tanpa error message, tanpa validation message. Nanti akan diberikan validation message yang default CI4 kalau kayak gini. Tapi kita juga bisa memberikan pesan seperti ini. rules. Rules. Require valid email ini. Lalu error-nya apa? Error message-nya. Ketika required tidak terpenuhi apa? Di sini definisikan. Ketika valid email tidak terpenuhi apa? Bawahnya definisikan. Dan selain sebagainya. Lalu kita bisa definisikan ke bawah tergantung kebutuhan kita untuk memvalidasi kolom pada suatu tabel. Lalu sama di sini adalah model kita panggil metodenya set validation rules. Jangan sampai kebalik ya. Antara yang ada S-nya sama enggak. Yang ada S-nya itu pakai array. Yang enggak ada langsung field-nya, langsung string isinya. Kita tes aja. Set validation rules. Nah, di sini saya sudah bikin validation rules seperti ini. Untuk username dan address aja. Misal address kita hilangi. Kita cuma meng-insert username, full name, sama is active. Kita coba running. Setelah kita definisikan di sini, kita set di sini bawahnya. Kita running method-nya, controller-nya. Nah, keluar error message. Ada dua error message di field username dan field address. Username-nya, error message-nya, the username field must contain a valid email address. Error karena di sini ada validation valid email di username. Sedangkan kita masukkan datanya, bukan valid email. Jadi, enggak ada add apa, dot apa gitu. Jadi, dia akan meneluarkan error. Yang kedua, address. Address harus diisi. Kita enggak definisikan address. Ini saya komen. Nah, perbedaan dua ini adalah yang satu. Ini menggunakan error message dari CI4. Default-nya, bahasa Inggris. Yang ini custom. Yang kita buat sendiri. Di sini. Oke, selanjutnya. Selain set validation rule secara on the fly, di CI4 juga bisa set validation message on the fly. Yang ini single rules ya. Nanti juga ada yang pakai array, kayak tadi. Nah, untuk message-nya, kita bisa langsung field name, lalu field validation message. Ini nama variable-nya terserah ya. Yang penting nanti dipanggil di sini. Lalu kita panggil set validation message-nya. Nah, kalau menggunakan ini, kita bisa meng-set validation message-nya on the fly. Enggak harus di awal. Lalu setelahnya ada set validation messages. Pakai S, jamak. Digunakan untuk meng-set validation message pada array rules. Jadi kita bisa langsung kayak gini set validation message-nya. Langsung name, require, minlang, dan lain sebagainya. Lalu kita definisikan di metodenya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini silahkan dicoba sendiri. Enggak saya contohkan. Atau bisa ngeksekusi langsung di contohnya di sini nanti. Ini source code-nya ada di git ya. Tinggal diambil aja. Untuk nyoba-nyoba. Kita lanjut ke retrieving validation error message. Nah, ketika data gagal divalidasi, pada metode insert update ataupun delete, maaf, insert update ataupun save, maka akan mereturn boolean false. Berarti kalau bisa divalidasi, enggak ada error, return-nya true, seperti saya bilang yang tadi. Ini hanya mengulang saja yang tadi. Lalu list error message-nya dapat dipanggil menggunakan method errors. Ini sudah kita gunakan tadi beberapa. Di contoh kita, nah ini. Kita gunakan kayak gini. Kalau validation-nya false, kita ambil error-nya. Kalau enggak, kita kasih success saja. Atau kita return view yang ingin kita tampilkan. Nah, setelah in retrieving validation error message, kita juga bisa meretrieve validation rules. Jadi, misalnya di model ini, kita punya rule seperti ini, kita bisa list, kita bisa panggil. Seperti ini caranya. Definisikan dulu modelnya. Kita bisa panggil pakai dua cara. Nah, pertama ini, kita akan memanggil semua rules yang ada pada user model. Kalau yang kedua, kita memanggil rules yang ada pada user model selain field username. Jadi, username enggak ditampilkan. Kalau bawahnya, kebalikannya. Ini hanya akan menampilkan username dan full name. Kita cek aja retrieving validation rules. Kita eksekusi di sini. Nah, yang pertama kita akan menampilkan rules dari semua field yang didefinisikan validasinya di model. Semuanya dikeluarkan. Untuk mengaksesnya, array biasa. Cara mengakses array biasa. Kayak-kayak gini. Ini untuk aksesnya, untuk akses single-nya. Kalau bawahnya, kita akan mengambil validation rules kecuali username. Jadi, di sini username enggak keluar. Yang atas keluar karena semua. Di bawah, hanya menampilkan username dan full name. Jadi, yang keluar cuma ini. Adres sama yang lainnya enggak keluar. Ini digunakan untuk apa? Menurut saya, ini mungkin nanti akan digunakan ketika kita ingin mengambil validation rules dari model lain. Kita bisa ambil, lalu kita apply di model yang sedang kita gunakan. Kalau untuk real case-nya, saya belum pernah menggunakan soalnya. Tapi bayangan saya itu, penggunaan ini, get validation rules. Untuk mengapply validation di model lain ke model yang ingin kita tambahkan validasinya. Misal sama, field-nya. Kita ingin panggil, bisa pakai ini. Lalu yang terakhir, ada namanya validation placeholder. metode ini untuk mereplace bagian dari rules dengan value dari data yang divalidasi. Itu seperti apa? Nah, ini contohnya kalau di guide CI4 adalah menambahkan placeholder ID, ini ID, dalam kurung ini. Kurung kurawal ini placeholder, pada is unique untuk mengabaikan ID tertentu. Misal, kita definisikan validation rules-nya seperti ini. jadi di sini ada placeholder ID. Ini berarti apa? Ini berarti ketika kita mempassing data dengan ID 4 ini, dia akan mengabaikan rules is unique ini untuk ID 4. Tapi kalau ID 4-nya tidak definisikan, dia akan menggunakan is unique ini. Validation rules-nya jadi seperti ini. jadi yang ID di-replace jadi seperti ini. Ini cuma bayangan saja ya, bayangan kejadiannya seperti apa. Tapi penggunanya seperti ini. Kita cek saja biar lebih jelas lagi. Validation placeholder. Nah, di sini saya akan mencoba meng-save dulu. Meng-save di ID 1. di ID 1 dengan username-nya saya samakan dengan yang sudah ada ini nobita.tss.com ini saya delete yang kedua biar tidak membuat bingung. Satu saja isinya buat contoh. Nah, ini saya akan meng-save meng-update kalau ada ID-nya kan berarti ng-update. ID 1 dengan username-nya sama address-nya kalau sebelumnya Indonesia saya ganti Jakarta Pusat. nah, ini karena di validation-nya ada isunic ini isunic untuk username maka ketika ada username yang masuk yang value-nya sudah ada database dia akan ditolak walaupun ID-nya sudah definisikan karena dia isunic tanpa placeholder kita cek aja kita running ini validation placeholder nah, akan ada message username sudah digunakan sedangkan kita ingin meng-update kalau meng-update gak apa-apa dong kita masukin username yang sama nah, untuk mengatasi hal itu kita tambahin placeholder ini saya sudah nyiapin coding-nya biar bisa tinggal kopas di sini save nah, jadi ini isunic-nya dia akan mengabaikan ID yang di-passing dia akan mengabaikan isunic untuk ID sama dengan 1 di sini sekarang coba kita running apakah masih ada error untuk validation placeholder kita refresh success lalu value-nya dari Indonesia ke Jakarta Pusat ke-update nah, biasanya ini saya pakai di isunic ini untuk validation ketika update jadi ketika update biar mengabaikan mengabaikan ini ID tertentu ini karena biasanya kalau username kalau password dan field line kan biasanya butuh untuk diabaikan ketika di-update jadi kita bisa pakai ini isunic ID ini maaf untuk password mungkin enggak ya kalau username lalu email kita bisa gunakan ini untuk update-nya nah, sekian untuk validasi data pada model nanti mungkin selanjutnya saya akan bahas tentang penggunaan query builder oke, untuk part 9 sampai di sini dulu untuk slide-nya dan codingannya contohnya kalau mau nyoba-nyoba ada di description di bawah saya Dhaveni Tama sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati